Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semua para pecinta sinetron 1 cinta 2 hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron 1 cinta 2 hati Yang tentunya akan semakin seru semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron 1 cinta 2 hati untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Rido yang akan menceritakan semua permasalahan Salwa kepada Andre Karena Rido ingin meminta bantuan Andre untuk mengusut tuntas kasus ini Agar Salwa dan juga Naila bisa hidup tenang Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Seperti yang telah kita ketahui Bahwa sampai dengan saat ini status Salwa dan juga Naila masih menjadi buronan polisi ya kawan-kawan Bahkan yang sudah sampai di Jakarta pun masih dibuntuti oleh polisi Jadi semua gerak-gerik Bik Nur saat ini diawasi oleh pihak kepolisian ya kawan-kawan Karena pihak kepolisian sangat yakin bahwa Bik Nur mengetahui tempat persembunyian Salwa Di samping itu Naila dan juga Arsya juga merasa hidupnya selalu tidak tenang ya kawan-kawan Apalagi jika mereka melihat adanya polisi Mereka selalu gugup dan bahkan terlihat sekali mereka sedang menyembunyikan sebuah rahasia Memang ketakutan Arsya dan juga Naila ketika melihat polisi itu tidak wajar Karena jika seseorang tidak memiliki permasalahan dengan pihak kepolisian Pasti orang tersebut tidak akan ketakutan ketika melihat polisi itulah yang dilihat oleh Arsya dan juga Fataan Sehingga mereka pun pasti akan mencari tahu informasi mengapa Naila, Salwa dan juga Arsya sangat ketakutan ketika mendengar kata polisi Apalagi jika mereka bertemu dengan polisi Mereka benar-benar terlihat sangat gugup dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu video Yang akan saat ini sudah menjadi suami Salwa Tentunya tidak mau ya kawan-kawan jika Salwa tidak dalam bayang-bayang ataupun hidup dalam ketakutan Karena hal itu Rido berjanji bahwa Rido akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya Rido akhirnya menemui Bik Nur Karena memang saat ini Bik Nur benar-benar sedang diincar oleh dan diawasi pihak kepolisian Video akhirnya mengajak Bik Nur untuk tinggal di dan menetap di rumah Fero sebagai asisten rumah tangga disana ya kawan-kawan Karena menurut Rido dengan cara memperkerjakan Bik Nur disana Tempat tidur bisa membantu Bik Nur dalam hal finansial Dan Rido juga bisa menyembunyikan Bik Nur dari pepantauan pihak kepolisian Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron satu cinta dua hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman semenua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun jika permasalahan ini tidak secepatnya diselesaikan Mimin khawatir jika Fatan lebih dulu mengetahui tentang status atau bahkan tentang permasalahan Salwa dengan pihak kepolisian Karena ini akan menjadi senjata yang sangat dasyat ya kawan-kawan bagi Fatan untuk menghancurkan Rido Dan juga Salwa Apalagi parasit tentunya sangat terkejut ketika nantinya parasit mengetahui bahwa Salwa ternyata adalah buronan polisi Dengan dugaan pembunuhan oleh karena hal itu tidak ada cara lain bagi Rido untuk mengatasi permasalahan ini Kecuali menceritakan masalah ini kepada Andre dan berharap agar Andre bisa membantu dirinya untuk menginvestigasi kasus ini Andre juga awalnya terkejut ya kawan-kawan ketika Rido mengatakan hal ini kepada Andre Namun pada akhirnya Rido bisa meyakinkan Andre bahwa Salwa dan juga Naila tidak bersalah Rido pun menyuruh Andre untuk pergi ke Semarang ke kampung halamannya Salwa untuk mencari tahu informasi tentang Geri Dan juga pastinya untuk menemui ibu Rati sesampainya di Samarang Ternyata Andre mulai mencari tahu informasi dan bertanya kepada tetangga sekitar ya kawan-kawan Dimanakah Salwa berada dan juga bagaimanakah kehidupan Salwa sebelumnya Ketika Salwa berada di Semarang semua tetangga Salwa rata-rata menjawab bahwa Salwa memang orang yang baik Salwa tidak pernah memiliki musuh namun sangat disayangkan Salwa tersandung kasus pembunuhan dimana Salwa dituduh membunuh Geri Dari sini Andre bisa menyimpulkan bahwa Salwa memang dipitnah Apalagi ketika mengetahui jika Geri adalah orang yang sangat suka main perempuan Ya tentunya Andre pun berpikir jangan-jangan Geri masuk ke kamar atau ke rumah Salwa Hanya ingin melecehkan Naila dan juga Salwa Sehingga ketika Geri terjatuh ditanggap mungkin itu karena Geri ketakutan ketika Naila melawan Sehingga Geri pun terbentur dan tidak sadarkan diri hingga ajal menjemputnya Dari beberapa keterangan saksi akhirnya Andre pun untuk mengancam Rati Dimana Andre menyampaikan hal ini kepada Burati Jika Burati tidak mencabut tantutannya atas Salwa Maka Andre akan mengajukan banding ke pihak kepolisian Dan kemungkinan besar yang akan menjadi terdakwa Jika Geri benar-benar akan menjadi terdakwa Maka Burati harus membayar denda sejumlah uang yang cukup banyak Yang tidak mungkin bisa Burati berikan kepada Salwa Atas dugaan pencemaran nama baik atau jika tidak Burati Yang akan masuk ke penjara atas dugaan pencemaran nama baik Tentunya Burati ketar-ketir Ya kan kawan jika sudah diancam seperti ini Karena Burati juga tahu bagaimana karakter anaknya itu Sehingga pada akhirnya Burati pun memilih damai Dan menandatangani surat permohonan untuk mencabut dugat Terhadap Salwa dan juga Naila Bakalan seru banget sih Singkat cerita memang benar seperti ini Ya kan kawan pasti Salwa dan juga Naila pun akan semakin berterima kasih kepada Rido Dan juga Andre Atas bantuan yang telah mereka berikan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimanakah dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron satu cinta dua hati Mimin juga menyucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanya lafif di belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax